Di video kali ini saya masih membahas seputaran Excel Tapi disini kita tidak akan belajar tentang rumus Ini adalah kasus lain dimana Tabol-tabolnya di dalam Kelihatan kacau alias belum rapi Nanti sebentar kita akan lihat contoh kasusnya Seperti teman-teman pernah mengalaminya Dan inilah cara merapikannya Oke Mari kita lanjut ke videonya Ini saya sudah berada di tampilan desktop Kita langsung saja pada kasusnya Saya buka Excel Nah ini Ini Excelnya sudah muncul Nah ini ada Teman Memberikan saya File Excel Di dalamnya ini masih bolong-bolong Maunya dia Datanya itu dirapikan ini Tidak ada yang bolong Jadi seperti ini Misalkan ini Si mas kuning ini Ini artinya Sama dengan yang tempat kosong ini Nah akhirnya kendalanya disini kita tidak bisa pivot dia Ini kita tidak bisa zoom Karena selain Di baris-barisnya ini ada yang bolong-bolong Sarat untuk memasukkan rumus Sepaya ini misalkan kita mau jumlakan Yang ini dengan yang 305.000 ini Kalau ditambah satu-satu sebenarnya bisa Hanya kendalanya bagaimana dengan data yang banyak seperti ini Ini tentunya memang menyusahkan kita untuk Bagaimana bekerja Jadi di tengah-tengah baris ini Masing-masing ada subtotal Ini subtotal ini nanti kita akan hapus Ini kita akan hapus Dan nanti kita akan rapikan Oke kita lanjut saja Kita langsung mulai Eksekusi Oke pertama Yang akan kita lakukan adalah Blok dulu semua tabel ini Terus Hilangkan Merge Center nya Jangan sampai ada Merge Center nya Ini hilangkan Terus ini on merge Saya klik Klik ini Nah ini Klik Ini klik Merge Center Ini Klik Oke Sudah hilang Merge Center nya Terus klik Orap Text Oke sudah Terus langkah kedua Ini kita Bagaimana kita mau hapus Baris-baris subtotal ini Baris-baris subtotal ini Yang kita lakukan Berarti Ini block Semua kolom ini Kalau sudah ada Tanda panah menurung ke bawah yang hitam ini Ya klik Nah ini block semua Terus masuk di Find and Replace Find and Replace Find and Replace Terus masuk di ini Find and Select Klik saja ini Atau bisa juga Atau bisa juga pakai Pakai tombol keyboard Control F Nah sudah muncul Baru ini ketik Salah satu item saja yang bisa Ini misalkan ini subtotal ini kan Subtotal semua Jadi ketik saja ini subtotal Namanya mencari filter Subtotal Terus klik find all Ini find all Ini sudah muncul semua ini Yang ada tulisan Subtotal nya ini Berarti ini semua Ini Kalau sudah muncul semua Sisa Control A Ini Control A Nah nanti kalau sudah di control A itu Akan semua ditandai ini Ini semua sudah Sudah ditandai ini Nah sekarang Kalau sudah ditandai seperti ini Sisa kita Pilih kanan Delete Pilih Entity Row Artinya Yang akan dihapus itu Hanya Baris-baris yang ditandai Oke Nah Sekarang Semua Yang subtotal tadi itu Sudah hilang Sudah mulai berkurang Yang baris-baris kosong ini Terus Kita cari lagi Jangan sampai masih ada Ini subtotal nya Ini ternyata masih ada Subtotal Ini kita akan hapus lagi Nah Samanya Caranya Sama kayak tadi Block Control F lagi Karena namanya masih sama subtotal Langsung Find L saja Oke Ini sudah ditandai lagi Subtotal nya Final Final Ini kita kontrol A disini Nah Semua sudah ditandai Kalau sudah ditandai seperti ini Langsung klik kanan Delete Enter Enter Oke Sekarang sudah terhapus Yang subtotal-subtotal tadi itu sudah terhapus Jadi disini Sudah gampang kita Lakukan penjumlahan yang ini Misalkan kita mau jumlah yang ini Sama dengan Sum Bisa block Semua Ini Nah Sum ini Sum ini Ada syaratnya Dimana harus berlaku Kalau Kalau di dalam tabel ada bolong-bolong seperti ini Ini Sum nya itu hanya berlaku yang Berdekatan Baris Kalau sudah dilangkahi Baris Satu baris lagi itu sudah tidak bisa Terkecuali kita lakukan block Satu kali seperti ini Yang saya mau ingin Lakukan Cara Simple nya Misalkan Saya hanya klik Yang ini Auto zoom Yang ini Saya hanya klik yang ini Auto zoom Kalau misalkan Ini saya klik Auto zoom Yang ini Berarti Yang di Yang di jumlah hanya ini Yang ini tidak akan termasuk Misalkan saya ini Auto zoom Nah Ini yang di Yang ditandai hanya ini Jadi yang bisa di jumlah itu hanya Dua baris yang ini Yang lainnya ini tidak bisa Nah bagaimana Caranya Supaya keseluruhan ini Di saat saya klik ini Langsung Satu kali semua Solusinya Mau tidak mau Kita harus menghilangkan Baris-baris kosong ini Kalau kita menghilangkan Baris kosong ini Mau hapus satu-satu Misalkan begini Hapus satu-satu Delete Delete Ah ini lama sekali Apalagi kita Dapat tabel Yang begitu banyaknya Begini Ini pekerjaan satu malam Tidak akan selesai Caranya bagaimana Kita kontrol Z dulu ya Oke Yang harus kita lakukan adalah Menghapus ini Caranya bagaimana Ini kita Blok dulu Semua Ini kita tempatkan Kursor disini Baru Control Shift Home Nah ini sudah Terblok Terus yang akan kita Mau seleksi Cukup disini saja Berarti Tekan Shift Tanda panah ke kanan Nah ini Berarti yang kita Mau blok Di sini saja Sini ini yang kita Mau blok Dengan batasnya Tadi disini Sampai terakhir Kolom Langsung saja Ini klik Find and select Masuk di Ini Go to special To special Terus To special Terus pilih blank Ini artinya kita akan Menandai Baris-baris kosong Pilih blank Oke Nah ini semua Sudah terblok Kalau sudah terblok Seperti ini Sama caranya Dan tadi Sisa klik kanan saja Delete Interior Oke Nah sekarang sudah rapi Ini sudah rapi Kalau sudah rapi Seperti ini Berarti kita Sudah bisa Zoom Zoom atau pivot Dia sudah bisa Zoom Coba kita Zoom otomatis Nah Ini dia langsung Tandai Satu kali Kalau kayak tadi Tidak bisa Coba kita Enter Hasilnya sama Tidak ada yang Di bawah Nah Ini Hasilnya sama 2 miliar 434 Nah ini Coba kita Yang ini lagi Zoom Nah Hasilnya sama Berarti Langkah yang kita Lakukan tadi Sudah benar Ini Coba lagi Nah Ini sama Oke Ini sudah selesai Kita cek lagi Tabelnya Jangan sampai Masih ada Ruang kosong Nah Ini Ini ternyata Masih ada Ruang kosong lagi Ini artinya Ruang kosong ini Sama dengan Nama toko Yang ini Ini sama Begitu juga Yang ini Kode Kode Barangnya ini Ini Yang kosong ini Sama dengan Yang di atasnya Nah Bagaimana Untuk mengisi Ruang-ruang kosong Yang ini Ini ada Cara khususnya Lagi Caranya Saya perkecil Layarnya dulu Supaya bisa Kelihatan Tabelnya Semua Nah Ini Ini ternyata Masih banyak juga Ruang-ruang kosong Caranya Kalau habis cek Dimana yang ada Batas ruang kosongnya Di kolom mana Oh Berarti Kalau kita Kita akan cek Dimana ruang-ruang kosong Berarti Batas di Sini Di sini Biar tidak usah Karena ini sudah rapi Di sini Berarti batas Kolom di sini Ini masih ada Yang Bolong-bolong Berarti Yang akan kita lakukan Kita bolok lagi Dari sini Control Shift Home Nah Kembali Kembali Masuk lagi Di Find And Select Pilih Pilih Lagi Go to Special Go to Special Kembali Pilih Lagi Blank Untuk Ditandai Ruang-ruang kosong Tadi Nah Ini semua Yang ruang kosong Sudah ditandai Sekarang Sudah Seperti ini Yang ini Ini artinya Tempat kita memasukkan Rumus di sini Yang lain Master block ini Berarti Sisa langsung ketik Sama dengan Klik di baris Di atasnya Satu Klik di Satu baris Di atasnya Ini yang nomor lima Klik di sini Nah Kalau sudah seperti ini Sisa Control Enter Nah Itu Semua yang Ruang-ruang kosong Tadi sudah Terisi Ini Sudah Dapat Ini Tabelnya Sudah Rapi Nah Sekarang Sisa Masih ada Satu langkah Lagi Yang akan Kita Lakukan Nah Ini kan Dari Yang kita Masukkan Tadi Dia masih Terbaca Rumus Masih sama dengan Ini semua Caranya Bagaimana Supaya Ini Dia tidak Terlihat Seperti Yang ini Seperti Ini CV Karya Ini Kalau saya Klik Di bawahnya Dia sama Dengan A5 Nah Ini bagaimana Supaya Sama Semua Yang Terlihat Tulisannya Ini langsung Block Saja Yang tadi Sampai Ini vendor Control C Terus Klik Di sini Klik Kanan Paste Special Paste Special Ini semua Rumus Rumus Tadi Sudah Hilang Jadi Ini Sudah Rapi Sudah Rapi Jadi Kita Sudah Bisa Lakukan Pivot Lakukan Filter Ini Sudah Bisa Difilter Kalau Seperti Tadi Belum Bisa Difilter Belum Bisa Dipivot Ini Saya Filter Misalkan Saya Hanya Mau Cari Toko Ini Berkat Nah Ini Berkat Muncul Satu Saja Ini Kasih Muncul Semua Lagi Nah Itu Teman Teman Cara Memperbaiki Table Yang Masih Kacau Salah Satu Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ini Saya Anggap Sudah Selesai Terima Kasih Nanti Kita Bertemu Lagi Di Video Video Berikutnya Tadi Selesai 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 Terima kasih.